Intro Poros perlawanan telah melakukan operasi tingkat atas dengan menyerang inti mesin perang Israel. Hibasnya 48 pasukan IDF terluka hanya dalam 24 jam terakhir. Mengutip Amayadin pada 9 Oktober, hal itu merupakan klaim menurut pernyataan Komando Militer Israel pada selasa 8 Oktober 2024. Lebih jelasnya pihak Israel menyatakan bahwa poros perlawanan menimbulkan korban di pangkalan pasukan Israel di setiap poros konfrontasi termasuk di Golang, di mana pasukan takut mandi di malam hari. Sebanyak 48 tentara Israel telah terluka dalam pertempuran di Lebanon Selatan dan Jalur Gaza dalam 24 jam terakhir. Secara rinci disebutkan bahwa 30 tentara terluka di perbatasan Lebanon-Palestina, sementara 18 lainnya terluka di Jalur Gaza. Diklaim bahwa dalam beberapa hari terakhir, rezim Israel telah diserang oleh banyak faksi di poros perlawanan dalam operasi tingkat atas yang menyerang inti mesin perang Israel. Contohnya di Golan Suriah, Israel mengungkap bahwa hampir setiap malam menerima peringatan dari Angkatan Udara untuk tetap waspada tinggi. Bahkan disebutkan bahwa beberapa prajurit takut mandi di malam hari karena khawatir alarm akan berpunyi. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.